Bisa mengembangkan minat dan makat mereka seperti kayak misalnya ada kegiatan olahraga, terus ada kegiatan seni, kayak biasanya sih ada kayak lomba voli kak, nah yang paling excited lagi kak tau gak kalau misalnya persen itu apa? Apa? Aku tau Oke gradasi itu nantinya 9, itu gini-gini lo semua tangannya Iya semua penontonnya ada gini Gini Oke kembali lagi di PSBB Tau itu apa PSBB? Podcast Santuy bersama BEM Gak tau? Gak tau Sama aku juga baru dekasih tau tadi Sebelumnya kita udah ngundang presiden BEM-nya, terus saya wakil presiden BEM ada, sama sekretarnya 1 dan 2 Sekarang pastinya ini berbeda yang kita undang Pelasaran kan? Siapa tuh siapa tuh? Tamu nomor 2 siapa lagi? Jadi hari ini kita kedatangan 2 orang yang sangat spesial sekali, tentunya ini merupakan bintang tamu yang gratisan juga Karena ya tau sendiri lah kita kekurangan budget ya untuk mengundang pembicaraan lain-lainnya Ini tadi moderatornya air minum udah dikasih? Kemarin pasti ada sih, sebelumnya ada lama-lama berkurang Ada 3 sekarang udah mulai dikurangi untuk mengurangi pengeluaran katanya Iya sih ya Sebelumnya kita pake Insignitrazer Kita pake Insignitrazer ya dari awal gak pernah dipake nih Banyak banget Ini bazir lah ya Biar perlu digunakan Ini pake Insignitrazer di musim-musim virus ini ya Ini bukan sponsor ya guys Langsung aja beli bebas kok mereknya Oke udah Siap Aduh menjawab pertanyaan cukup negangkan dan Siap jawab pertanyaan Apa itu PSBB? Podcast Antwe bersama BEM! Sama BEM Warma gak sih kak? BEM dipres Warma Dewa Yang kuat itu bukan aku Aku disuruh aja ngomong Mau-mau aja aku Jadi podcast Antwe bersama BEM ini Kita akan mengundang suatu saat Pembicara-pembicara yang luar biasa nantinya Jadi sebelumnya kita Membahas secara intern dulu Apa sih di organisasinya ini Nah jadi kita kedatangan yang pertama itu Ada dari Kementerian Minat dan Bakat Dan yang disini ada Kementerian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Coba sebutin dulu nama kalian Tadi udah kita bocorin ya Jabatan kalian ya Coba kalian bilang dulu Nama kalian Sama semester berapa Dan lain sebagainya Silahkan mungkin dari Dari gue mulai dulu Jangan dibilang namanya Kan oh iya Gitu Salah Silahkan Nama lengkap Nama pendek nih Nama lengkap Dan nama panggilan juga boleh Oke Jadi Anjong asya ya semuanya Perkenalkan nama aku Anak Agung Kaya Bulan Profesi Puja Dewi Anjong asya itu bahasa apa Nusa Penida Itu ala-ala gimana ya Kayak bali beli kuno gitu loh Oh Anjong asya ke Korea Bukan konyong asya ya Bukan ya Oke lanjut lanjut Apalagi Kak Udah gak itu aja Namanya Gong Ulang Jadi ini Gong Ulang Jabatannya sebagai Kementerian Minat dan Bakat Dan aku dari Fakultas Hukum Hidup Hukum Widih Bok tangan dulu Waduh Nah disini ada Kita kedatangan juga Namanya siapa Perkenalan langsung ya Kak Ya perkenalan Halo semuanya Aku Eni Ulianti Aku dari semester 5 Fakultas Hukum Udah gitu aja Oh sama-sama Fakultas Hukum ya Statusnya sebagai mahasiswi Statusnya sebagai mahasiswi Semester Semester 5 Semester 5 Jadi berdua semester 5 ya Oke Kita ini kedatangan Dua kementerian yang berbeda Yang pertama tadi Udah dibilang Ini dari kementerian Minat dan Bakat Dan yang ini ada kementerian dari PSDM PSDM apa itu PSDM tadi Jadi PSDM itu pendidikan dan sumber daya manusia Oke mungkin kita langsung aja dari PSDM nya Apa saja sih kegiatannya atau tupuksinya Sebagai PSDM PSDM Silahkan ya nih Jadi aku menaungi kementerian PSDM Pendidikan dan sumber daya manusia Nah jadi di kementerian PSDM ini Tugas pokok dan fungsinya Seperti namanya Pendidikan dan sumber daya manusia Jadi tentunya kita mengenai kegiatan yang bernuansa akademik Dan juga kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat hubungan antara anggota BEM Dan juga kita juga melakukan kegiatan open recruitment Jadi saya tuh disini menaungi Kementerian khususnya PSDM itu menaungi Kegiatan LKMO Perekrutan untuk anggota BEM Universitas Dan juga membuat seminar nasional Baik itu webinar yang telah berjalan sebelumnya ya Karena ini di masa pandemi Dan juga ada kegiatan selanjutnya Yaitu kegiatan PKKMB Berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan SDM Ini yang menaungi ya Sekali Kayak buat grup WA, grup lain untuk mabah-mabahnya Ini juga yang buat Kalau buat grup gitu sekretaris sih masanya ya kak Kalau grup WA keluarga siapa yang buat? Ini juga? Enggak, itu kakek saya kayaknya Oke itu tadi dari kementerian PSDM Nah kita lanjut nih Di kementerian minat dan bakat Minat dan bakat pastinya beda kan sama PSDM Apa sih yang kamu lakuin atau tepuk uksinya? Jadi kalau dari kementerian minat dan melekat itu Hampir sama ya Sama kayak kementerian PSDM Kita itu menaungi seksi sama-sama seksi acara Tapi bedanya kalau misalnya di PSDM itu Dia juga menaungi seksi kerohanian Seksi kerohanian Tadi kok gak disebutin? Iya, enggak Lupa ya? Iya, enggak Saking excited-nya kita Untuk ketemu sama face-to-face sama Kak Satria Untuk ketemu sama penonton-penonton yang disini Wow, sangat penjilat sekali Saya perlu saling-masing sekali lagi Ingat komen Oke, silahkan lupa Oke, lanjut ya Kak ya Jadi kementerian minat dan bakat itu Disini aku menaungi tadi udah kan seksi acara Jadi di kementerian-kementerian ku ini Aku punya dua kegiatan Yang pertama tuh ada porseni sama gradasi Jadi di kementerian minat dan bakat Kita itu menaungi minat dan bakat Khususnya yang ada di Universitas Warma Dewa Dimana mahasiswa itu di kegiatan porseni terutama Mahasiswa itu bisa mengembangkan minat dan bakat mereka Seperti kayak misalnya ada kegiatan olahraga Terus ada kegiatan seni Kayak biasanya sih ada kayak lomba voli Kak Nah, yang paling eksatif lagi Kakak tau gak kalau misalnya porseni itu apa? Aku tau Apa itu? Ada atlet ganteng Jadi kita tuh bisa cuci mata kalau kegiatan porseni itu Berarti ada Ikut ini ada Ada kelebihan Isi-ganisi terus lubung ya Bener banget Artlet apa yang biasa yang ganteng-ganteng? Artlet foley Artlet foley Ya, yang nomor satu lagi ganteng kali kak Siapa yang nomor satu? Nomor one, the only one Serius? Serius Jadi teman-teman disini Tunggu aja kegiatan porseni kita ya Pasti kalian bakal lihat banyak banget Artis dan juga atlet yang sangat mempesona dan menarik Apalagi kalau acara pas main basket Sumpah Parah Berarti lomba basket ada Nantinya lomba voli ada Nomor punggung satu tuh siapa? Kalau sudah presbem ya Nomor punggung satu Presbem siapa ya kak? Presbem yang mana ya? Presbem udah preswarma dewa Yang tahun ini Nomor punggung satu dia bilang Oh gitu Ngaku-ngaku kayak gitu Kan standar kegantengannya beda gitu Kayaknya yang bodinya kayak gini tuh Gue dishaming ya Betulnya dia jadi bolanya Oke kita lanjut Tadi kan sudah dibilangin tentang Gimana sih kalian tugas pokok fungsinya Dari kedua kementerian ini Yang ada minat balan bakat sama PSDM-nya Nah disini aku menanya Kalian kan tentunya punya kegiatan-kegiatan yang lainnya Di luar kementerian Atau bukan di luar kementerian Di bawah naungan kalian tuh Pastinya ada kegiatan yang kalian naungi Nah dari Mungkin dari Minatan bakat Kegiatan apa yang di naungi? Selain yang ada di Si apa yang di naungi kan Si perlengkapan Si humas Dan si acara Kegiatan apa yang di naungi? Di naungi Di bawahi gitu ya Bahasanya ya Jadi kegiatannya Maaf-maaf ngeliat mulutku Jadi kegiatan yang aku naungi Itu biasanya di gradasi sama di Por seni Gradasi itu gelar kreativitas Dan seni Gelar Kreativitas dan seni Rencananya nanti apa yang di mau gradasinya? Boleh gak kasih teka teki buat yang nonton? Gimana Pak Presbem? Atau nanti pas tayang ini baru terjadi gradasinya Oh gitu Ya teka teki jadi dulu Gak sih kalau misalnya Mungkin karena terhalang pandemi ya Jadi gradasi tahun ini Sama tahun kemarin itu gak ada Tahun kemarin ya bener ya? Iya Gak ada Mungkin kalau misalnya Astung Karaya pandemi itu cepat hilang Mungkin di 2021 Kita bisa ngadain lagi gradasi Dan kita bakal seru-seruan acaranya Pokoknya tungguin aja nanti Acara gradasi Yang ke-8 Ke-8 ya? Iya bener Karena ketunda tetap yang ke-8 jadinya Iya bener Oke gradasi itu nantinya Oke gradasi itu nantinya Sembilan ya? Oh iya ke-9 ya guys Yang ke-9 Yang ke-9 Jadi akan ada gradasi yang ke-9 Rencana ini mengundang apa nih? Penontonnya fokus ya kak ya Penontonnya Kak jangan dibocorin dong Kalau misalnya rencana yang mengundang apa Ntar gak seru Kemarin aku kan sempat ngobrol sama Presiden BEMnya Katanya nanti ketika masuk itu kan bisa dicap Dicap-cap pakai tinta Nanti diganti pakai vaksin Oh iya Jadi kita masuk silahkan datang Cuma disuntik vaksin Vaksin Corona? Lu burung Udah ya mati pandemi Kita gak tau kan Kita menghindarnya gak? Udah gak apa ya? Untung gak ya Vaksin yang lain ya? Rabias untung gak ya? Gak kan gak musimnya Kita gak tau Karena musim burung parkit kan bisa Musim unggas Burung yang warna-warni itu burung parkir Oh Sejak kapan burung gak ada warna-warni? Kayaknya ayam warna-warni baru ada ya Yang dijual di pasar itu Oke kita tunggu sebentar Kita mau cari ayam broiler Oke jadi kita lanjut deh Dari kementerian PSDM Tadi kan sudah dari kementerian pendapatan bakat PSDM-nya menaungi siapa sih Di setiap acara Kalau dari PSDM sendiri sih PSDM menaungi si acara dan si kerohanian gitu Tapi nanti untuk si kerohanian dan si acaranya itu Pembagiannya sama minat dan bakat hampir sama sih Dan untuk PSDM sendiri Dia menaungi kegiatan LKMU yang telah terlaksana kemarin ya Itu dua hari dan itu juga di kampus Itu bisa dilihat langsung di channel Youtubenya Itu ada kegiatannya Terus kegiatan selanjutnya yang lagi kita rencanakan itu Ada seminar nasional Tapi karena masih terhalang pandemi Jadi kemungkinan webinar sih Kak Dan pembicaranya Tendara sumbernya sih Boleh dibocorin Boleh dibocorin Nggak, nggak boleh Tapi kita sih nyariknya yang seru-seru gitu ya Yang hits banget Pembicaranya ya Wow, jadi menggunakan influencer di Bali atau di luar? Maunya sih yang nasional, Kak Yang nasional, berarti tauin semua orang ya Jadi penasaran siapakah itu influencer-nya? Cewek atau cowok? Rencananya yang diundang Cewek dan cowok sih Kak Keduanya influencer Influencer yang di Bali sama yang di nasional sih moanya Yang di Bali sama yang di nasional Wah, buat tangan buat PSBM Sama gradasi nantinya Sama ini sih Kak Aku mau nampilin lagi dikit Jadi kalau misalnya Misalnya nih kegiatan kayak kemarin tuh LKMO Oke Jadi kan walaupun aku juga megang si acara Ini juga megang si acara Tapi biasanya kita tuh kayak Kayak sama-sama Nggak sweet sih Kayak sama-sama aja Kayak mengiri Jadi kalau misalnya ini sibuk ngurusin si acara Mungkin dari akunya yang bakal nanti ngurus dari si kerohaniannya gitu Oh ganti gak? Bisa kita saling bantu-bantu Walaupun tugas pokok fungsinya beda-beda Tetapi visi-misinya untuk menyukseskan acara itu harus berhasil Oke tadi kan kita sudah bahas mengenai tentang tugas pokok fungsi Dari kementerian, pendidikan, dan sumber daya manusia Sama minat dan bakat Tugas pokok fungsinya udah jelas dipaparin sama mereka berdua Sekarang aku mau nanya nih Kendala kalian apa sih selama kalian menjabat sebagai kementerian di BEM? Selain kalian menunggu acara mungkin dari sisi teman-teman segala macem Apa aja sih kendalanya itu? Ya paling utama sih permasalahan di kegiatan kalian sih Dari Gungulan Dari aku Jadi kendala tuh Sebenarnya setiap kegiatan pasti ada kendala ya Tapi Sampai saat ini sih Dari aku sama Amy tuh bisa mengatasi kendalanya itu Dan Astung, eko astung karunya sih Apa sih? Alhamdulillahnya Gak ada kendala sih Kalau dari aku ya Gak ada kendala ya Sudah berapa lama menyebabat? 3 bulan juga ya? Iya bertiga bulan dan kita baru jalanin Dua kegiatan ya Yang pertama tuh ada webinar sama ada LKMU Berarti gak ada kesusahan ketika menyelangkan Suatu kegiatan di tengah pandeminya ini? Gak ada sih Gak ada sih Paling karena susah Kayak minta izinnya tuh susah ya ke rektorat Karena kan pandemi tuh Kalau misalnya kita buat offline tuh Jadi kayak susah gitu kan Terus kayak kemana-mana tuh Kita harus mentaati protokol kesehatan Kayak gitu Dan kendalanya tuh ya Kalau misalnya kementerian kita tuh Ternyata banyak rapat-rapatnya Kak Banyak rapat-rapatnya Jadi kalian gak ada kesempatan untuk Berpikir di rumah langsung rapat Iya bener Oke Tepuk tangan buat Mungkin dari kementerian PSDM Apa sih kendalamu? Oke Kalau dari PSDM sendiri kan juga kerjanya sama minat dan mbak Untuk menemui si acara ya Kayak Kalau dari aku sih mungkin Ada sedikit perbedaan Atau misalnya salah koordinasi sedikit aja Itu udah biasa banget ya di kepenitiaan Tapi untungnya kita berdua Kalau koordinasi tuh bisa mengatasi setiap kendala yang ada Dan kalaupun ada perbedaan Dalam membahas setiap konsep acara Tentunya kita bakal cari Yang mana yang terbaik yang bisa kita terapkan Di kondisi seperti ini Atau di acara seperti ini Jadi bener-bener jarang banget Ada yang namanya Beda pendapat gitu Karena ketika konsep acara itu sudah dilaksanakan Itu bukan konsep acara dari EMI Itu bukan konsep acara dari Genggulan Atau bukan konsep acara dari kementerian Tapi itu konsep acara dari sama-sama Semua panitia dan kementerian Yang rapat pada EMI itu Oke jadi ide-ide itu dijadikan satu ya Bener sama-sama Dan kebetulan juga Kalau misalnya Karena kita tuh udah sefrekuensi gitu loh kak Jadi kayak jarang gitu ada perdebatan diantara kita Kalau mikirin tentang konsep acara Mau yang acaranya gimana gitu Untungnya tuh karena kita udah sefrekuensi Jadi jarang ada kendala-kendala Apalagi kalian sekarang satu fakultas ya Dan satu semester Jadinya lebih sering keluar barengnya Mungkin jadinya satu prekuensi Oke tepuk tangan buat PSD Menteri Nah tadi kan itu sudah kendalanya Nah sekarang bisa ngasih sedikit sepatah dua kata Atau motivasi buat temen-temen yang nonton Kenapa sih kalian bisa bertahan sampai saat ini Atau bisa tadi dibilang sampai bisa gak ada kendalanya Apa sih motivasinya dari ini Oke dari aku Untuk sekalian kita Statement closing statement Kalau aku sih suka ya kata-kata dari Priyanka Copra Jadi We're gonna control everything But we can do our best in every opportunity that we have Oke disini subtitle ya Disini subtitle ya guys ya Jadi kita gak bisa kontrol situasi yang akan terjadi Setelah bahkan setelah kita podcast hari ini Kita gak bisa kontrol situasi Jadi yang kita bisa lakuin tuh cuman Lakukan yang terbaik di setiap apa yang kita punya Kayak gitu Jadi apa yang kalian punya sekarang Kesempatan orang-orang di sekitar kalian Lakukan dengan baik Selalu kasih yang terbaik Gitu Makasih Itu aja kak Tetep berjuang Semangat Oke thank you Kalau Gung Ulan Eh keputangan lu buat ini Kalau Gung Ulan Kalau dari aku sih Buat yang di luar sana Yang juga ikut organisasi Mungkin kalian tuh Kalau misalnya ikut organisasi tuh Kalian udah harus menanamkan komitmen kalian Jadi di setiap apapun itu Walaupun kalian berhubungan sama Misalnya sama pasangan kalian Itu tuh kalian harus punya komitmen Biar kayak kalian tuh gak goyah Misalnya ada masalah Terus kalian tuh pusing banget mikirin Masalah organisasi gitu Biar kalian tuh kayak gak Aduh aku pengen keluar gitu Jadi matengin lah Dari diri kalian sendiri Bahwa kalian tuh emang Mau berkontribusi dan bertanggung jawab Di organisasi tersebut Gerti gak? Bingung kan? Ini ngerti-ngerti kok Aku orang udah lihat ke atas Orang kena undur-undur Terus Satu saran lagi dari aku Pokoknya kalian semua tetap semangat Aku gak tau mau ngomong apa Gitu pokoknya Iya Depo tangan buat Kementerian Mila Tandaka Kementerian PSBM Oke jadi teman-teman Sudah kita dengar Apa yang mereka bilang Itu merupakan salah satu Pekerjaan mereka di Kementerian Atau di BEM Menifertasi barma dewa Dan tentunya mereka juga Mengutarakan tentang keresahan Atau yang dialami Selama mereka melakukan kerjaan ini Karena kerjaan gak ada yang gampang ya Iya Jadi buat teman-teman Yang baru gabung BEM Atau yang ngeliat nonton ini Atau ada pekerjaan yang susah Jangan putus asa Karena dengar tadi Kuts dari ini We can Back to school Apa tadi? Ingat hidup itu Pilihannya cuma dua Hidup itu Pilihannya cuma dua Tertinggal atau maju Jadi kalian harus milih maju Satu lagi aku juga mengingetin Kalau misalnya ada kesempatan Datang ke kalian Usahain kalian itu Pergunakan kesempatan itu dengan baik Karena kesempatan itu gak datang dua kali Seperti kita Kesempatan yang udah dikasih Sama Presiden BEM Untuk menjadi kementerian Dan bergabung dalam Organisasi badan eksekutif mahasiswa Wow luar biasa sekali Oke jadi teman-teman Karena ini sudah Waktunya sudah habis Jadi kita Akan youtube PSBB ini Podcast Santuy bersama BEM Jadi buat teman-teman Jangan lupa ingat subscribe Like dan komen Dan hidupkan Loncengnya Loncengnya Supaya dapat notifikasi Dari kita Karena kita akan Aku upload video baru juga Ya upload video baru Main slime Nanti kita juga ada Nanti kita bakal buat ASMR Dan juga challenge-challenge seru tentunya Jadi ingat subscribe Hidupin loncengnya Like Oke Jangan lupa Sip Jangan lupa nonton video yang lainnya Bukan video BEM Maksudnya Video youtube lah Oke jadi sampai sini aja Terima kasih semuanya Dadah Dadah Dadah